Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita hari ini berada di tanggal 7 November 2023. Di perdagangan kemarin hanya ada sedikit news ya untuk market dan nggak terlalu gimana-gimana sih untuk market ekonominya. Tapi hari ini itu akan ada news yang lebih banyak lagi teman-teman. Salah satunya ada data soal ekspor-import dari China. Kemudian juga akan ada beberapa member dari European Central Bank yang akan speech. Terus ada data dari Amerika Serikat, data ekspor-import juga. Dan ada salah satu member dari Fed, yaitu Christopher Waller yang bakalan speech di perdagangan nanti malam. Jadi mungkin akan memberikan impact terhadap market, terutama market US Dollar. Besok akan ada beberapa news yang sangat penting, yang mana salah satunya ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech. Itu aja sih dari kalender ekonomi, sekarang kita langsung lihat beberapa news yang ada di market. Oh iya, market-market kemarin itu didominasi sama kenaikan dari coin-coin yang ada event UDC Upbeat di Korea Selatan. Kalau teman-teman perhatikan, coin-coin yang naik kemarin itu rata-rata memang all coin yang tergabung dalam event ini. Ini contohnya ada 1inch, Anchor Protocol, kemudian Arbitrum, Astar Network, terus Alphalab, Cardano, terus juga ada Chainlink, Blur, ini naik lumayan signifikan ya di perdagangan kemarin. Dan ada EOS, kemudian EOTEX, EGLD, Neo, Solana, terus The Grab, The Sandbox, itu rata-rata kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Teman-teman masih boleh pantau coin-coin ini, siapa tahu masih ada momentum untuk kembali melanjutkan rally-nya. Jadi, ya, ini eventnya masih akan ada sampai tanggal 13 November. Jadi, katakanlah sampai di tanggal tersebut, coin-coin ini masih dalam trend yang bagus, ya, congratulations buat teman-teman yang udah cuan. Masih ada sekitar 6 hari ke depan sampai eventnya berlangsung, teman-teman. Semoga aja memang coin-coin yang tergabung dalam event ini bisa mendapatkan momentum kenaikannya. Buat teman-teman yang mungkin mau dapat list-nya token-token ini, kita udah posting sebenarnya di komunitas telegram. Dan mungkin aku akan sertakan juga nanti di kolom komentar, ya, teman-teman. Teman-teman bisa akses langsung coin-coin apa aja yang terlibat. Itu, kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, kemarin ini cukup rame. Di mana Hong Kong itu akhirnya mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan untuk investor retail, membeli juga spot ETF, terutama, ya, Bitcoin ETF, ataupun Ethereum ETF. Jadi, ini merupakan sentimen yang cukup positif buat market di pedagangan kemarin. Di mana Hong Kong itu juga sudah akan membuka diri, nih, untuk penyerapan yang namanya produk-produk seperti ETF. Mungkin juga dari Hong Kong sendiri akan meluncurkan ETF-nya sendiri. Di Uni Eropa kan udah tuh bikin ETF-nya sendiri, perusahaan-perusahaan di sana bikin ETF untuk diperdagangkan di Uni Eropa. Dan Amerika juga kemarin udah meluncurkan beberapa, sudah diluncurkan ya, beberapa perusahaan, tapi belum mendapatkan approval. Dan kita akan lihat gimana Hong Kong, apakah Hong Kong juga akan meluncurkan ETF-nya mereka. Nah, berita selanjutnya ini datang dari DC Bank. Teman-teman, DC Bank telah meluncurkan platform baru untuk memproses dan menyimpan instrumen keuangan digital. Hal ini menjadikan lembaga kooperasi terkemuka ini sebagai salah satu lembaga kredit pertama yang meluncurkan penawaran semacam itu untuk pelanggan institusional berdasarkan teknologi blockchain dengan volume lebih dari 300 miliar euro DC Bank dan juga lembaga penyimpanan terbesar ketiga di Jerman BNP Paribas dan State Street merupakan lembaga penyimpanan terbesar di Jerman. Jadi, sekarang mereka sudah bisa memfasilitasi untuk penyimpanan dana nasabah atau yang disebut sebagai kestadian, teman-teman, kepada para investor. Jadi, ini berita yang cukup bagus untuk adopsi kripto ke depannya. Lalu, ini ada dari UK, United Kingdom, ini baru saja untuk mengeluarkan proposal di mana berhubungan sama penggunaan stablecoin. Jadi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi kalau stablecoin itu ingin bisa diadopsi oleh orang-orang di UK, teman-teman. Terutama yang difasilitasi oleh Bank of England. Dan ini merupakan salah satu respon yang bagus juga terhadap stablecoin. Karena kalau saya melihat sih, sikap dari Uni Eropa itu kebanyakan anti sama stablecoin. Tapi dari Inggris sendiri, ini sepertinya bertindak berbeda ya, teman-teman. Mereka cukup membuka diri terhadap adopsi dari stablecoin. Lalu, kalau kita lihat dari berita yang lain, ini ada laporan dari Mesari soal performa dari Aptos. Aptos mengakhiri kuartal ketiga dengan lonjakan yang kuat untuk penggunanya. Dari sisi ekosistem, kemitraan dengan Microsoft, MPC Universal, dan juga yang lainnya. Itu terakhir mendukung pengembangan dan juga Thala Foundry. Inkubatornya dibentuk dengan kemitraan dengan protokol DeFi Thala. Jadi, ada peningkatan pengguna, teman-teman. Penggunanya, adresnya naik ya. Signifikan sekali dari Aptos. Ini terjadi mulai dari Juni 2023 sampai hari ini masih tetap stabil. Jadi, ini merupakan sebuah indikasi positif untuk ekosistem dari Aptos. Sudah mengalami peningkatan. Nah, teman-teman. Ini ada teman-teman yang banyak sekali nanya ya. Apakah sekarang sudah bisa masuk ke market atau belum? Ya, jawabannya ya kita masih dalam posisi pre-bull market. Artinya, bull market itu sebenarnya belum resmi masuk ke bull market. Ini baru tahapan awal saja. Memang biasanya, kalau teman-teman lihat dari chart Bitcoin, ketika kita masuk dalam fase pre-bull market, market itu sudah mulai rally. Teman-teman, sudah mulai mengalami kenaikan. Bahkan, kalau teman-teman lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya pun kurang lebih sama. Kita pakai contoh yang terjadi pada Desember 2018. Kalau teman-teman perhatikan. Ini coba kita perbesar ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Bagaimana ketika kita masuk fase pre-bull market mulai dari 18 Desember 2018. Kenaikan itu sudah terjadi pada Bitcoin. Dan mentok waktu itu Bitcoin dari sebelumnya harganya hanya 3.100-an. Itu sudah naik sampai kisaran 14.000-an. Sampai di bulan Juni 2019, akhirnya Bitcoin mengalami koreksi. Nah, fase kenaikan ini itu merupakan fase pre-bull market. Setelah itu apa? Setelah itu akan ada fase tenang dulu. Fase koreksi dulu, teman-teman. Bitcoin akhirnya membuat koreksinya dari sebelumnya bertenggar di 14.000-an. Bahkan spike down sampai kisaran 3.900. Ya, ini terjadi bottom-nya di kisaran Maret 2020. Artinya ada sekitar 1 tahun, kurang lebih ya. 1 tahun kita masuk ke fase koreksi. Setelah itu baru akhirnya Bitcoin benar-benar bulis karena ada sentimen halving. Nah, fase yang terjadi pada Bitcoin hari ini, kalau kita mengkaitkan sama fase yang terjadi pada halving sebelumnya, mungkin saja kita sekarang lagi dalam fase pre-bull market. Ini kemungkinan, teman-teman. Oke, mungkin kita akan mencapai titik tertentu. Katakanlah kita cuma bisa mentok sampai 40.000 pada fase pre-bull market saat ini. Artinya kita masih ada momentum nih untuk mengalami kenaikan. Ya, kalau di 40.000. Kalau di 50.000, ya siapa tahu, teman-teman. Kita belum tahu pasti di mana posisi puncaknya untuk pre-bull market ini. Dan kemudian setelah kenaikan yang terjadi, kita pasti akan masuk ke fase koreksi juga. Cepat atau lambat, kita pasti akan koreksi juga. Jadi, momen koreksi itu sebenarnya momen di mana teman-teman bisa untuk ambil barang. Tapi, kalau teman-teman yang punya planning untuk masuk sekarang, sebenarnya bukan ide yang buruk juga, teman-teman. Kalau bagi saya sih, pergerakan Bitcoin saat ini, kita masih akan punya potensi untuk masih mengalami peningkatan setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu, baru kita masuk ke fase bulis, teman-teman. Jadi, fase bulisnya, ya targetnya di 2024-2025. Jadi, kita kan masih 2023 nih. Teman-teman yang mau masuk sekarang, kalau mau masuk, ya masuk aja. Tentunya dengan resiko yang sudah teman-teman ukur sendiri ya. Teman-teman, jadi intinya kalau kalian baru masuk ke market, jangan menyalahkan orang, pihak siapapun. Itu keputusan jual atau beli itu ada di jari kalian sebenarnya. Jadi, paling penting sih, critical thinking, tetap berpikir kritis, dan juga money management harus dijaga. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak logis. Jual rumah untuk membeli berspekulasi di market, apalagi di market futures. Nah, itu resikonya lebih tinggi. Tapi kalau yang memang punya dana dingin, yang mau masuk ke spot market, itu lebih aman, teman-teman. Terutama buat pemula. Jadi, menurut saya kalau teman-teman tradingnya di spot market, mau masuk di harga sekarang, ya cicil aja. Mana coin-coin yang menurut kalian menarik. Dan di channel ini, kita sudah banyak sekali membahas coin-coin ya, old coin. Salah satu pasti bisa teman-teman jadikan sebagai bahan juga untuk teman-teman analisa. Bahkan tadi di awal video kita juga sudah bilang kalau ada event dari beberapa coin dan juga token, teman-teman bisa banget untuk pantau coin-coin tersebut. Karena coin-coin tersebut lagi hype sekarang. Jadi, bisa kalian manfaatin sebenarnya. Oke, gitu aja sih. Paling apakah sekarang waktu yang tepat atau enggak, ya menurut saya sih oke-oke aja untuk sekarang. Kita masih dalam fase pre-bull market. Buat teman-teman yang mungkin mau nunggu koreksi, ya selamat menunggu. Buat teman-teman yang mau masuk, ya masuk aja. Dengan resiko-resiko yang teman-teman harus pikirkan sendiri. Jadi, kalau dari saya sih gitu ya. Kita akan bahas berikutnya. Ini teman-teman dari alasan kenapa Ethereum berada dalam performa yang rendah, ya. Performa Ethereum belakangan ini cenderung rendah. Kalau kita lihat dari pergerakan cap pun juga cukup realistis, teman-teman. Nah, ini ada beberapa alasan, teman-teman. Jadi, analisa mengaitkan beberapa kinerja buruk dari Ethereum. Dengan ketidakpastian seputar konsensis, pemain kunci dalam ekosistem Ethereum. Mantan karyawan telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Dan salah satu pendiri dari Ethereum yang namanya Joseph Lubin, lebih dari dua lusin memegang saham perusahaan dari induknya yang ada di Swiss. Konsensis mengklaim bahwa Lubin juga merupakan salah satu pendiri dari Ethereum. yang melanggar janji tanpa dilusi untuk dibuat pada tahun 2015. Konsensis bertanggung jawab untuk pengembangan dan juga penampungan projek infrastruktur yang dibangun pada jaringan Ethereum yang didirikan Oktober 2014. Sekitar 9 bulan, blockchain Ethereum diluncurkan pada pertengahan tahun 2015. Dan juga selain itu ada petinggi dari Swiss yang memenangkan penggugat sehingga memperburu ketidakpastian. Jadi, intinya di dalam Ethereum itu ada konflik kepentingan internal. Jadi, antara petinggi-petinggi mereka. Jadi, Ethereum ini kan bisa dibilang juga sebagai sebuah perusahaan ya. Nah, di dalamnya itu sudah terjadi kasus dari 2014-2015. Dan ini masuk tentunya ke pengadilan, teman-teman. Masuk ke pengadilan dan kekhawatiran terbaru. Ini ada berita yang lain ya. Soal stablecoin dari Paypal yang dipatok dalam USD. Yang namanya adalah PYUSD. Yang beroperasi di jaringan Ethereum. Token ini dirancang untuk pembayaran digital aplikasi Web3. Pada tanggal 2 November, Paypal mengungkapkan panggilan pengadilan yang diterima dari Komisi Sekuritas Bursa Amerika. Jadi, ada dua poin tuh. Pertama, konflik internal. Yang kedua, karena masalah stablecoin yang sepertinya kena kasus. Karena dia dipanggil sama komisi SEC ya, teman-teman. Selain tekanan regulasi, kritik penting terhadap desentralisasi aplikasi keuangan jaringan Ethereum. Chainlink menjadi solusi pilihan. Jadi, chainlink ini juga muncul sebagai salah satu koin yang bisa menjadi alternatif dibandingkan dengan Ethereum. Jadi, bisa dibilang kompetitor juga memberikan impact terhadap penurunan performa dari Ethereum. Salah satu masalah mendesak untuk jaringan Ethereum adalah tingginya biaya bahan bakar. Jadi, gas fee dari Ethereum itu mahal terkait dengan transaksi yang dilakukan. Meskipun Ethereum juga sudah mencoba untuk melakukan upaya peningkatan dan juga membuat biayanya cenderung murah dengan menerbitkan beberapa layer. Layer kedua, teman-teman. Tapi ya, pada etnian memang kalau kita lihat dari segi pergerakan chart, Ethereum memang underperform belakangan. Kemudian, ini juga datang dari crypto.com. Taukah Anda, pada 2021, Bank Investasi Eropa menerbitkan obligasi digital 2 tahun. Ya, senilai 100 juta di blockchain dari Ethereum, teman-teman. Pada tahun ini, obligasi senilai 50 juta diterbitkan pada blockchain pribadi. Dan aset dunia mengalami tokenisasi di sektor perikaran menjadi industri sampai 4 triliun USD di 2030. Jadi, diestimasi nilainya bisa naik, teman-teman. Nah, ini berhubungan sekali sama real world asset tokenization. Kita sudah bahas ya, real world asset di video yang berbeda. Teman-teman bisa cari langsung di channel YouTube ini. Kita sudah bahas soal RWA dan beberapa proyek RWA yang menarik. Bisa teman-teman pantau juga di sana. Karena itu bisa berpeluang menjadi sentimen yang menarik untuk next bull market, teman-teman. Kemudian, aku dapat dari Alchelmi Pay. Alchelmi Pay. Gimana ya tulisan Alchelmi Pay? Kita pakai yang Binance saja nih. Binance itu baru saja memposting kalau akan ada upgrade yang akan mereka lakukan. Itu di bulan ini ya. Di bulan ini, tanggal 8 November. Hari ini kan tanggal 7, teman-teman. Berarti besok akan ada sebuah upgrade yang mereka akan lakukan. Ini masih coming soon. Masih banyak spekulasi di kolom komentar. Namun, belum ada kepastian dari sisi. Ya, belum ada apa namanya. Apa yang mereka akan bikin itu belum ditampilkan. Dan Alchelmi Pay itu juga meretweet, teman-teman. Banyak yang berspekulasi apakah Alchelmi Pay ada kaitannya. Ini kita dapat di kolom komentar ya. Ada cukup rame juga di pedagang kemarin. Teman-teman boleh pantau BNB sama Alchelmi Pay. Siapa tahu ada good news yang mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari harganya. Dari news-news yang lain, kita juga sudah posting di komunitas telegram ya, teman-teman. Dan kemarin juga ada berita soal Korea Selatan yang akhirnya melakukan ban terhadap short selling. Ini untuk market sahamnya mereka. Jadi, dari Korea sendiri, dari bursanya itu pengen supaya harga sahamnya terus naik, teman-teman. Makanya short selling di ban. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah good news buat market. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari DXY di pedagangan kemarin. Itu cenderung fluktuatif, teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame satu hari ya. Dari satu hari, seperti yang kita sudah bilang kemarin. Kalau DXY kemarin mampu mempertahankan level saat ini, atau mungkin bisa retrace. Maka itu akan ada kesempatan untuk beberapa kemungkinan. Seperti contohnya koreksi terjadi pada Bitcoin. Kemarin, indeks dolar itu mengalami peningkatan tipis. 0,21% saja. Dan bila mana kalau kita lihat impact-nya, itu berimpact jelas sama kekuatan dari gold. Atau XAU. Gold kemarin koreksi 0,73%. Lumayan koreksi yang terjadi. Dan ini memberikan impact yang cukup berkorelasi sama Bitcoin. Bitcoin sebenarnya juga kemarin sudah sempat naik. Kekisaran Rp35.300. Tapi akhirnya membuat koreksi juga disebabkan karena tekanan dari indeks dolar yang cenderung menguat. Jadi, untuk saat ini, Bitcoin saya rasa masih bakalan tetap struggle. Bitcoin, Ethereum itu masih dalam posisi yang terbilang struggle, teman-teman. Belum ada peningkatan yang terlalu signifikan. Dan coin-coin yang kita bahas yang tadi ya, coin-coin yang ada event, ini justru memimpin kenaikan. Kalau teman-teman lihat, GRT hari ini sudah terlihat naik 16%. Dan ini merupakan good news. Karena dia sudah beberapa kali menembus beberapa level. Baru saja breakout dari yang namanya falling wedge pattern. Dan sekarang masuk mengarah ke level 0,18. Semoga bisa tercapai. Kemudian, Arbitrum juga ada event. Tapi belum terlalu nendang. Teman-teman boleh pantau juga Arbitrum. Atau ARB ya. Siapa tahu dia juga dapat mementung untuk menguat. Kemudian, CFX belum terlalu bergairah. BNB kemarin juga mengalami kenaikan. Karena ada postingan dari Binance ini. Litecoin mulai rally juga, teman-teman. XRP, nah ini XRP yang sudah benar-benar kayak bebas dari penjara ya. Bebas dari tuduhan dari SEC. Mulai recover lagi harganya dengan smart money yang masuk cukup banyak. Solana sudah mulai susah buat naik. Kemudian Matic, ini kayaknya masih mendapatkan momentum untuk menguat. Jadi, itu sih dari beberapa koin. Oh, Cardano yang sudah sabar nunggu Cardano naik. Sekarang sudah naik ya. Habar juga. Sudah mulai recover. Pancake Swap ini sudah rally lumayan gila juga, teman-teman. Setelah beberapa kasus yang menimpa. Jadi, intinya altcoin sekarang lagi jaya-jayanya, teman-teman. BTC Dominance jelas mengalami penurunan. Dan benar-benar dimanfaatkan oleh banyak altcoin untuk mengalami kenaikan. Jadi, anggapannya untuk kasus sekarang ya, selamat aja buat teman-teman. Dari Bitcoin masih melempong, tapi altcoin masih tetap bergair lah. Semoga aja event dari ini bisa tetap mendongkrak harga-harga koin-koin ini ya. Koin-koin yang terlibat agar bisa terus dalam performa yang baik. Lalu, kemana pergerakan dari Bitcoin untuk ke depannya? Kalau dari saya sih melihat, Bitcoin saat ini masih tetap struggle. Dan sepertinya masih akan dalam posisi yang sideways dalam beberapa waktu. Bitcoin mungkin lebih dekat dengan impact kalender ekonomi. Teman-teman, dari news atau speech-nya Jerome Powell besok, itu kemungkinan akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari Bitcoin. So, untuk big caps-nya itu masih wait and see menunggu kira-kira Jerome Powell bakalan ngomong apa. Tapi buat altcoin, karena BTC dominance sudah nyemplung nih turun, mungkin masih akan tetap bergelora di perdagangan hari ini. Jadi, kalau teman-teman trading, saya rasa altcoin masih bisa teman-teman pantau ya. Ya, karena Bitcoin-nya masih cenderung melempam, ya gitu sih paling teman-teman saat ini posisi Bitcoin masih bergerak di atas level 34 ribu. Semoga Bitcoin nggak sampai drop dalam lagi, teman-teman. Dilihat dari smart money-nya mengalami penurunan, tapi di poin yang cukup stabil, artinya memang ini indikasi bahwa market sekarang lagi wait and see. Jadi, belum terlalu banyak aktivitas. Mereka masih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau dari level resistance-nya, target Bitcoin yaitu sampai ke 38 ribu something. 38 ribu 200-an. Teman-teman, posisi sekarang cukup di tengah-tengah ya. Teman-teman, Bitcoin berada di posisi tengah-tengah. Kalau teman-teman mau masuk, ya itu kalau menurutasi altcoin lebih jadi pilihan daripada Bitcoin untuk sementara ini. Jadi, gitu aja paling buat update Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, link-nya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.